Pemirsa Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Jawa Barat mulai memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan pengalihan arus sel lintas di jalur Stupalem, Dikpol, Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi. Pengalihan arus untuk mensterilisasikan wilayah terpapar COVID-19, serta proses penanganan ratusan calon perwira polisi yang diisolasi mandiri akibat positif rapid text. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dengan pengalihan arus sel lintas di jalur menuju Stupalem, Dikpol, Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi, mulai diberlakukan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kendaraan umum mobil ataupun motor akan dialihkan ke Jalan Kabandungan dan Jalan Karamat untuk mencegah penyebaran wabah virus corona. Sebagai mana diketahui, di Stupalem, Dikpol, terdapat 300 calon perwira polisi yang diisolasi mandiri lantaran positif COVID-19. Selain itu, ada satu warga Kota Sukabumi yang juga terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dilakukan swab tes dan kini dalam penanganan di ruang isolasi rumah sakit R. Syamsuddin, Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menyebutkan penerapan pembatasan sosial skala besar ini dilakukan sesuai arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembatasan sosial skala besar ini akan terus dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Kota Sukabumi. Pembatasan sosial skala besar ini bukan untuk menutup akses, tapi hanya untuk meminimalisasi mobilisasi masa saja. Pengalihan arus yang dilaksanakan hari ini dalam kerangka kita menindaklanjuti arahan dari provinsi untuk pelaksanaan PSBB. Jadi, ruas ini yang kemudian sesuai arahan dari provinsi kita lakukan pengalihan arus. Sampai kemudian hasil evaluasi selanjutnya. Belum diketahui hingga kapan pembatasan sosial skala besar akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Data COVID-19 Kota Sukabumi pada Senin ini jumlah ODP mencapai angka 158 orang, pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 19 orang, dan terkonfirmasi positif COVID-19 satu orang.